Sementara itu bus listrik Transjakarta sudah resmi beroperasi di empat rute yang berbeda. Bus listrik menjadi salah satu solusi di Ibu Kota untuk mengurangi polusi udara. Berikut laporan Nastasya Frina Freddy Budiman dari Terminal Senin Jakarta Pusat. Pemirsa sebanyak 30 bus listrik Transjakarta saat ini sudah resmi beroperasi. Salah satunya yaitu di tempat saya melaporkan yaitu yang berada di kawasan Terminal Senin Jakarta Pusat. Diketahui warga pun juga antusias untuk menyambut adanya bus listrik Sierra Malingkoan ini yang menyelayani empat rute yang berbeda. Di antaranya yaitu rutenya di kawasan Senen ke Bundaran Senayan, kemudian juga kawasan Bundaran Senayan ke Blok M, kemudian kawasan Blok M Rana Abang, dan yang terakhir yaitu kawasan Ragunan ke Blok M. Ada pun juga untuk jam operasional sendiri ini berbeda dengan Transjakarta pada biasanya, yaitu untuk bus listrik Transjakarta ini akan beroperasi pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menagetkan sebanyak 100 bus ini sudah dapat beroperasi pada akhir tahun 2022. Sehingga hal ini juga dapat menjadi solusi bagi ibu kota untuk mengurangi polusi udara. Dari Jakarta, Nastasya Frina, Fredy Budiman, Trijulianti, AY News melaporkan.